Alhamdulillah, dengan aku punya masalah utang, dengan aku punya masalah rumah tangga, dengan aku punya masalah kesehatan, dengan aku punya masalah keturunan Aku sama Allah jadi dikenalin sama sholawat, karena tidak semua orang mengenal sholawat Tidak semua orang bisa bersolawat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565 Dan buat kalian yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat Ini buku pertama aku, harganya Rp55.000 Insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam sholawat Langsung aja teman-teman ke Gramedia, ada di Gramedia di seluruh Indonesia Atau teman-teman bisa hubungin kultu media ya Instagramnya, coba chat kesana Nah langsung aja, kan aku bacain testimoninya Ini dari Mbak Dari Mbak T di Bekasi Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam Aku mau testimoni, aku T dari Bekasi, tolong samarin ya namanya Aku ketemu channel Mbak awalnya dari TikTok Terus aku niat dalam hati, bisa Mulai aku jalanin sholawat dan istighfar terus Sholat aku mulai jalanin 5 waktu Aku punya tagihan peleter, senilai Rp440.000 Di hari sebelumnya aku sholawatan Sholat dan zikir aku kencangin semuanya Besoknya muncul WA tagihan suruh bayar Paling lambat jam 11 Dek langsung hatiku Duh uang dari mana ya Di kantorku bisa kasbon Mbak Cuman ada tanggalnya, gak bisa tiap waktu Aku emang udah ngancengin sholawat Dari WA masuk Aku makin ngancengin yakinin hati aku Bahwa Allah akan bantu Setelah itu aku coba pinjam saudara dan temen mereka gak bisa Aku pinjam temenku lainnya kan Dia bilang gak ada uang juga Tapi dia punya uang kontrakan yang mau dibayarin di temponya Terus dia mau pinjamin aku Aku jawab nanti sebelum tempoh aku bayar ya Akhirnya dia kirim Mbak senilai yang aku butuhkan Dua jam sholawat langsung dikabulin Emang gak besar sih Cuma aku pusing karena bulan ini pengeluaran aku banyak banget Sekarang aku lagi ngencengin lagi Semoga suamiku dapat kerjaan yang baru yang lebih baik Doain aku biar makin istiqomah ya Mbak Amin Sebenernya banyak mbak testimoni sholawat dari dulu Aku udah amalin cuman karena gak istiqomah Nah itu tadi testimoni dari Mbak Teh di Bekasi Ayo Mbak Teh kenapa gak istiqomah Istiqomah dong kan gampang Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Kalau misalnya Mbak Teh kerja dalam hati Baca sholawat sambil kerja Dia aku diem tapi aku sholawatnya dalam hati Dapet tiga Ya sholawat Atau baca sholawat munjian Kalau apa ya Sholawat munjian tuh gak banyak-banyak 100-200 aja Tapi dilakonin tiap hari Di istiqomahin insyaallah Hasilnya juga dasyat Jadi temen-temen ayo Kenapa sih gak istiqomah Kenapa sih males gitu loh Kenapa sih ngikutin beratnya Malesnya gitu Padahal kan gampang Cuman Sallallahu ala muhammad Terbuka 70 pintu rahmat Buat kita Sallallahu ala muhammad Allah hapus 10 dosa kita Kenapa kita mesti berat Ucapinnya Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Gampang temen-temen Temen-temen sambil nonton Drakor dia ya Buat yang suka drakor Sambil nonton apa kek Sambil masak kek Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Sallallahu ala muhammad Beres masalah kita Temen-temen Ya Cobain Cuman kita terlalu ngikutin Males Jadinya gak kelar-kelar Masalah kita Ya Seperti mbak El Mbak El udah tau Udah ngerasain banyak Kekajai basalat Tapi saya gak istiqomah Kenapa Coba yuk istiqomah Temen-temen juga ya Ya Insyaallah bisa Kan mudah Ya Jadi Kalau kita udah istiqomah Insyaallah kita punya benteng diri Apalagi kita baca dalam hati ya Temen-temen Kalau kita baca dalam hati Itu kita bener-bener punya benteng diri loh Karena aku diajarin Sama Habib Yang ada di deket aku Habib Umar Namanya Beliau Mengajarin aku Baca salawatnya tuh Dalam hati Jadi mulutnya jangan Ngucap Itu Lebih Apa ya Mengikuti aliran darah kita Gitu loh Seolah merasa Kayak ada di aliran Dalam darah kita Dan setan itu Gak bisa masuk gitu Mau set masuk tuh gini Dia gak bisa ngeganggu kita Kita insyaallah terlindungin Itu cobain ya Memang kalau menurut aku Baca dalam hati agak susah sih Kadang-kadang ya Kalau diniatin Memang agak sulit Apalagi kalau pas lagi sholat Bisa saya sholat Baca Salah Allah Allah Muhammad aja Dalam hati agak susah Tapi kalau aku sambil aktivitas Insyaallah bisa Sambil aktivitas Sambil masak Sambil nyuci piring Itu baca munjiat pun Bisa dalam hati Cobain teman-teman Jadi biar gak kosong hatinya Biar mudah Nanti kalau udah punya Benteng diri Rajin baca sholawat Insyaallah Semangat buat sholat Semangat buat baca Quran Semangat buat ibadah lainnya Kita doakan Semoga Mbak T Bisa bayar utang Yang ketemannya Ya Mbak T ya Semoga Dimudahin sama Allah Ya amin Amin ya rabbal Amin Jadi teman-teman Jangan coba-coba lagi deh Ya ngeriba-riba Jangan coba-coba lagi deh Kredit-kredit Kalau emang kita Masih belum mampu Untuk beli Gak usah kita pakai yang Ah nanti bisa bayar Dari gaji Ah nanti bakal ingin jangan Karena itu akan Membuat kita Jadi Babak belur Capek sendiri Puyang sendiri Ya Dan itu emang akan Kita rasain loh Buat orang-orang Yang rajin bersolawat Itu kayak Dipersulit loh Kalau udah mau riba-ribaan Karena aku sendiri Pernah ngalamin ya Teman-teman Waktu itu aku gak sabaran Tuh dulu Aku gak sabaran Aku pengen banget Beli sesuatu Gitu kan Sampai akhirnya Ah yaudah deh Kalau nunggu gajian Kelamaan Aku bisa bayar ini Nah udah deh Nanti gajian Bayar gitu Dan itu Barang nyampe Sampai dua mingguan loh Padahal biasanya Ke rumah ini Itu ke rumahku ini Dua tiga hari aja Nyampe ini Sampai entah Kemana itu Barang nyontol dimana Kemudian Kayaknya Dipersulit Ada Malam petakannya Malam langsung Oh iya Aku diingetir sama Allah Pada saat itu Aku pikir Lagi-lagi Dia gak mau lagi-lagi Kapok Tuh ya mudah-mudahan Ketika kita melakukan Kesalahan Kita sadar ya Ketika Allah Ngingetin kita ya Teman-teman ya Amin Lanjut teman-teman Kita baca Testimony satu lagi Ini dari Mbak D Di Bangka Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku De Bangka Selatan Dari Bangka Sekatan Dulu aku udah pernah kasih Testimony Kak Mel Tapi tolong jangan Expose ya Cukup Mbak Mel Nah Kali ini Aku mau ngasih Testimony lagi Alhamdulillah Aku selalu bersolawat Walaupun kadang Gak nyampe 10.000 Paling Seribu Tapi aku selalu bersolawat Cuman dulu aku pernah 12.000 Pernah 10.000 Tapi aku Aku abis itu kendor Jadi seribu Kadang 500 Nah Ada lagi Mbak Mel Keajaibannya datang lagi Jadi pas bulan Juni tanggal 30 Suamiku dapet telepon Dari salah satu konter Katanya Kalau suamiku dapet undian HP Dan ternyata Bener Mbak Mel Begitu disamperin Konter HP Emang dapet Mbak Mel Dan HP itu Untuk anakku Kebetulan Anakku bilang Kalau dia pengen punya HP Dan Alhamdulillah Doanya dikabulkan Allah Melalui kami Dapet undian Ini fotonya aku Samarkan ya Teman-teman ya Dan keajaiban yang lain Aku tuh bilang Ke suamiku Kalau ada rejeki Pengen banget Ganti pelafon Karena pelafon rumah Kami tuh udah bocor Dan udah Gak agak Gimana Takut robo Nah terus Suami ada kenalan Gitu lah Sama temennya Suami nanya Ke temennya Kalau ada rejeki Mau pasang Pelafon Pelafon apa Pelafon ya Eh sama temennya Dibilang Kalau mau pasang Pasang aja Semua biaya Ditanggung Ya Allah Mbak Mel Aku bersyukur Banget Mbak Mel Ini Mbak Mel Pelafonnya Masya Allah bagus ya Temen-temen ya Itu berat Kita gak sanggup Baca segitu Karena kita punya Aktivitas lain Yang udah Istiqomah Seribu aja Dicicil Tiap Abis Sholat Seratus Lima Kali Sholat 500 Kalau temen-temen Jalanin tahajud Dua Udah 700 Kalau misalnya Tahajud Kadang mungkin Kesiangan Dua Aja Jadi Udah 600 Sisanya 400 Temen-temen Sambil Beraktivitas Insyaallah Beres Seribu Istiqomah Seribu Setahun Dua Tahun Lebih baik Daripada Kita 10.000 Sebulan Sekali 10.000 Habis itu Kita hilang Istiqomah Lagi Mending kita Setiap hari Seribu Tapi Istiqomah Tidak Gondok Lagi Apalagi Sampai Ya Allah Kenapa Aku Begini Apa Salah Aku Apa Dosaku Jangan Sampai Kayak Gitu Kenapa Kita Harus Bilang Apa Salah Aku Salah Kita Banyak Apa Dosa Aku Dosa Kita Banyak Jadi Jangan Kita Merasa Diri Kita Nggak Punya Salah Nggak Punya Dosa Teman Teman Ketika Kita Di Uji Kita Bilang Kayak Gitu Sama Allah Jangan Jangan Sampai Kayak Gitu Jadi Ketika Kita Diuji Alhamdulillah Allah Masih Sayang Allah Ingetin Kita Allah Pengen Kita Dateng Allah Pengen Kita Ingat Lagi Sama Allah Dateng Allah Insya Allah Meres Karena Memang Ketika Kita Diuji Ketika Kita Dikasih Masalah Yang Nggak Enak Banget Baik Masalah Itu Ringan Maupun Berat Ketika Kita Jalanin Yang Ikhlas Kita Hikmah Luar Biasa Hadiah Luar Biasa Contoh Ya Aku Merasa Aku Ada Di Depan Kalian Aku Ada Di Youtube Aku Ada Di Instagram Aku Dengan Yang Kalian Aku Sekarang Ini Adalah Menurut Aku Ini Adalah Hadiah Dari Allah Atas Apa Yang Aku Alami Dulu Ujian Hidup Yang Aku Jalanin Dulu Yang Berat Bagi Aku Tapi Pada Saat Itu Aku Cuma Bilang Allah Terima Kasih Hamba Yakin Ada Sesuatu Yang Indah Setelah Ini Hamba Yakin Jadi Pada Saat Itu Alhamdulillah Aku Enggak Kenapa Aku Begini Ya Allah Aku Enggak Seperti Itu Karena Alhamdulillah Mungkin Dari Salawat Itu Ya Teman Berawal Dari Aku Baca Salawat Karena Pengen Sesuatu Pengen Waktu Aku Salawat Pengen Rizky Pengen Dagangan Aku Rame Pada Waktu Itu Dan Alhamdulillah Teman Aku Dihudi Sama Allah Dari Ujian Itu Yang Aku Jalanin Bertahun Tahun Akhirnya Semuanya Selesai Semuanya Berubah Semuanya Seperti Teman Teman Lihat Dan Tetap Masih Dihudi Sampai Sekarang Masih Ada Ujian Ujian Kesehatan Ujian Macem Jadi Bukan Berarti Aku Setelah Itu Jangan Patah Semangat Ketika Sekarang Diuji Baik Ujian Ekonomi Ujian Masalah Rumah Tangga Ujian Anak Kesehatan Insyaallah Kalau kita Bersyukur Terus Dengan Ujian Yang Allah Kasih Kita Akan Naik Kelas Kita Akan Dapatkan Hadiah Yang Jauh Lebih Indah Dari Ujian Ujian Ini Jauh Hadiah Seolah Gak Sembanding Kalau Dibandingkan Dengan Sakit Kita Kita Kemarin Itu Jauh Hadiahnya Terlalu Berlebihan Dari Allah Coba Coba Apa Ya Coba Terima Semua Yang Allah Kasih Saat Ini Yang Teman Rasakan Alhamdulillah Aku Masih Dikasih Sakit Alhamdulillah Aku Masih Dikasih Ujian Hutang Alhamdulillah Dengan Aku Punya Masalah Hutang Dengan Aku Punya Masalah Rumah Tangga Dengan Aku Punya Masalah Kesehatan Dengan Aku Punya Masalah Keturunan Aku Sama Allah Jadi Dikenalin Sama Salawat Tuh Karena Tidak Semua Orang Mengenal Salawat Tidak Semua Orang Bisa Bersalawat Teman Ya Hanya Orang Orang Pilihan Yang Bersalawat Banyak Orang Yang Tau Salawat Tapi Tidak Semua Orang Mau Mengamalkan Salawat Apalagi Sehari Harinya Pakai Tasbih Kejauh Kemana Mana Ya Enggak Perduli Ketika Kita Pakai Tasbih Kemana Dilihat Orang Bahkan Ketika Kita Dilihat Orang Kita Langsung Merasa Bangga Kita Langsung Merasa Yang Ya Dong Aku Baca Salawat Nih Aku Zikiran Aku Baca Salawat Insyaallah Tidak Mengurangi Pahala Tapi Insyaallah Orang Yang Rajin Baca Salawat Dia Akan Punya Pikiran Seperti Itu Justru Dia Akan Malu Ya Biasanya Malu Ya Allah Mudah Mudahan Aku Tidak Jadi Ria Dan Ini Dan Itu Ya Teman Teman Semangat Terus Baca Salawat Supaya Jadi Benteng Diri Kita Supaya Kita Terus Salawat Sampai Akhir Hayat Kita Jadi Semangat Terus Salat Kita Jadi Semangat Baca Quran Insyaallah Amin Terima Kasih Teman Semoga Bermanfaat Dan Motivasi Buat Teman Semangat Terus Kita Punya Allah Ya Utang Pasti Lunas Masalah Kita Pasti Beres Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh